Semua akan spekulasi-spekulasi, kan kita lihat sekarang ini memang ada yang berubah, belum ada yang berubah, sama. Tentu kalau bicara tentang komentar-komentar, komentar-komentar bisa macam-macam, tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemiliknya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah saya optimis, aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Tidak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan, gosip sih macu-macu, tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anes, mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan, memang banyak komunikasi-komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi, tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju, lebih sehat. Apakah akan masuk di, bergabung di Parpol Pak? Nanti kita lihat. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualitas terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, tepercaya.